KAPOL DAJATIM Tragedi Stadion Kanjuruhan Almarhum meninggal pada minggu malam 23 Oktober 2022 di ruang ICU Rumah Sakit Saiful Anwar Malang KAPOL DAJATIM Irjen Pol Tony Harmanto mengatakan bahwa taksiah itu sebagai bentuk rasa bela sungkawa serta simpati dan empati kepada keluarga korban Dalam taksiah tersebut Irjen Pol Tony Harmanto juga menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada keluarga korban Dirinya juga menerangkan bahwa pihaknya akan membantu kakak dari almarhum untuk dapat bekerja sesuai dengan bidang ilmu yang dimilikinya Dalam kesempatan tersebut Irjen Pol Tony Harmanto juga menegaskan bahwa Polri berkomitmen melakukan proses hukum kepada pihak-pihak yang bersalah dalam tragedi Kanjuruhan Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!